Intro YA yang merupakan kekasih harta Ustamaratia Sumara saat ini telah ditapkan sebagai tarah sangka setelah diduga menggelamkan putra sang kekasih Raden Adanteng, 6 tahun. Saat dilakukan penyelidikan, YA mengungkapkan pengakuannya kepada aparat kepolisian soal insiden yang terekam dalam CCTV di lokasi kejadian. Direktur Rese-Rese Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wirasatia Triputra soal dikonfirmasi pada Minggu 11 Februari mengungkap pengakuan di YA. Dikatakannya, YA mengaku berlatih berenang bersama korban selama 2,5 jam. Selain itu, YA juga mengaku berulang kali membenamkan kepala dante. Ya berdali tujuan membenamkan kepala dante untuk latihan pernafasan, sehingga korban diharapkan bisa lebih kuat dan tak panik. Saat ini, YA telah resmi ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Polisi sebelumnya mengungkap isi rekaman CCTV di kolam renang di kawasan Durang Sawi, Jakarta Timur yang menjadi lokasi meninggalnya anak Tamara. Menurut laporan kepolisian, CCTV itu memiliki durasi sekitar 2 jam. CCTV tersebut dinilai menjadi bukti penting untuk mengungkap sosok tersangka dalam kasus ini. Pasal ya dalam rekaman itu tersangka terlihat berkali-kali membenamkan kepala korban ke dalam air. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.